Halo Sobat Kuki, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Yane di video channel aku. Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke sebuah museum di kota Ulan Batar, Mongolia. Museumnya bernama Museum Genghis Khan. Perbicara tentang sejarah Mongolia tidak terlepas dengan sebuah nama besar, seorang kaisar agung bernama Genghis Khan. Dalam perjalanan sejarahnya Genghis Khan adalah seorang pemimpin yang cukup disegani dan sangat ditakuti. Ia cukup terkenal karena dia mampu menguasai lebih dari separuh bumi. Bahkan masyarakat mengulia sendiri sampai saat ini percaya bahwa di setiap ras manusia di bumi memiliki DNA mereka. Cukup menarik bukan? Ayo kita masuk aja. Inilah penampakan museum Genghis Khan dari arah luar. Genghis Khan biasa dikenal orang dengan nama Cingis, Jengis, namun memiliki nama asli Temujin atau Temucin. Dia lahir sekitar tahun 1162 di dekat Danau Baikal, Mongolia. Dan beliau meninggal pada 18 Agustus 1227. Ia adalah seorang kaisar besar penakluk sejarah, yang pada zaman itu menggabungkan suku-suku nomaden di Mongolia untuk bersatu, dan kemudian memperluas kerajaannya dan dikenal dengan Invasi Mongolia. Ini adalah pintu depan museum. Museumnya sendiri kurang lebih terdiri dari delapan lantai yang semuanya menggambarkan sejarah Mongolia. Museum ini berada di tengah pusat kota Ulan Batar dan hanya berjalan kaki singkat dari Suk Batar Square. Yang belum tahu Suk Batar Square bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Oke, kita langsung masuk aja dan tepat di pintu masuk sudah ada mesin tempat kita membeli tiket. Disediakan juga pilihan-pilihan dalam bahasa Inggris dan kita juga bisa membayar menggunakan aplikasi HP lokal atau dengan ATM. Di sini kita tinggal tap-tap aja sesuai kriteria orang dewasa, panah kecil, juga harus memasukkan kebangsaannya, negara apa, kita berasal. Dan tiket otomatis keluar seperti ini ya. Nah, tiketnya udah ready, langsung kita masuk aja ya di bagian tanah. Ini tempat masuknya. Jadi tiket yang tadi langsung barcode-nya langsung kita tap aja ya. Dan pintunya kebuka. Oke, lanjut. Dan kita langsung ke anak tangga. Oke. Dan di sini ada segerombolan anak sekolah ya. Lagi pada foto-foto. Mereka kayaknya ada tour museum seperti itu untuk mengisi libur sekolah. Dan kebetulan saya pergi di hari Sabtu. Dan di depan kita, seperti kita lihat, kita disambut oleh lukisan besar Sang Kaisar Agung Genghis Khan. Itu tadi video sangat singkat ya. Patung seorang gubernur bernama Turhietukan. Yang konon dia memiliki peran utama di antara empat kan kalpa. Jadi, di lantai ketiga ini, banyak ruangan yang menunjukkan pakaian aksesoris dan ornamen dari garis keturunan emaskan dan katun yang digunakan pada masa itu. Juga ada makam-makam dan cara mereka dimakamkan. Tapi sayang sekali saya tidak bisa menunjukkan banyak. Karena memang ada larangan untuk mengambil video atau mengambil gambar. Kita langsung aja ya ke lantai kelima. Pembangunan museum ini dilakukan pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2021. Jadi, bisa dibilang tergolong baru. Museum ini ditata baik dan rangkaian lantai yang mencakup aspek-aspek sejarah Mongolia. Dengan penekanan khusus pada pendirian dan perluasan kekaisaran Mongolia. Jadi, ada terdiri dari bermacam-macam era. Dari negara kuno Mongolia, negara pengembara, Mongol besar, sampai hingga kekaisaran Mongol dan Genghis Khan itu sendiri. Museum ini terletak di lokasi bekas museum sejarah alam. Dan mudah sangat dikenali dari struktur kubah yang di atapnya serta segel limakan dari kekaisaran besar Mongolia. Yaitu Cingis, Ugedei, Uyuk, Mong, dan Arikbo. Dan untuk informasi artefak dan tampilan ditulis dalam bahasa Mongolia yang menggunakan huruf Sirilik. Serta Big Cik Mongol, tulisan tradisional kuno yang ditulis dalam garis vertikal dan dibaca dari atas ke bawah. Dan juga ada dari kiri ke kanan. Setiap item di dalam museum diberi label. Dengan kode QR yang bisa kita akses. Dan langsung memberikan deskripsi dalam bahasa Inggris, juga bahasa Rusia. Jadi, ada pilihan-pilihan bahasanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Museum ini lebih dari 2.000 tahun berbicara tentang sejarah Mongolia. Museum Cingis Khan memiliki koleksi lebih dari 11.000 artefak yang berkaitan dengan Khan Agung Kekaisaran Mongol. Dan sejarah Mongolia dari Siongnu hingga akhir abad ke-20. Dengan sebagian artefak yang dikumpulkan di pajang di sembilan ruang pameran, setiap lantainya mencakup periode yang berbeda-beda dalam sejarah. Banyak sekali artefak yang meliputi pakaian, pelana, batu rusa, rekreasi gear, dan banyak lagi. Lukisan dan kanan seukuran aslinya juga menjadi beberapa poin utama di sudut-sudut museum. Dan inilah Sang Kaisar Agung Genghis Khan yang memimpin pasukan Mongol. Pasukan Mongol itu sendiri adalah pasukan yang sangat ditakuti pada zaman itu. Mereka menyebutkan bahwa banyak hancuran besar yang ditimbulkan oleh invasi Mongol. Seorang sejarawan asal Arab secara terbuka menyatakan kengerian ketika mengingat dasyatnya gempuran pasukan Mongol. Dan seorang sejarawan abad ke-13 bernama Matthew Paris menyebut juga mereka adalah bangsa setan dari Tartarus. Sehingga kemudian mereka disebut sebagai bangsa Tartar yang artinya berasal dari kata Tartarus yang artinya neraka. Oke Sobat Kuki, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Sampai jumpa di next video.